Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajak ke Anda untuk menyemak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Di mana Bursa Efek Indonesia berharap BUMN beserta anak usaha dapat menggelar pencatatan samperdana atau IPO di tahun 2024. Bursa Efek menyebutkan IPO bol oleh BUMN maksud kami dapat memberikan manfaat diantaranya meningkatkan nilai tambah, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan plat merah beserta entitas anak usaha. Bursa Efek Indonesia berharap Badan Usaha Milik Negara atau BUMN beserta anak usahanya dapat menggelar pencatatan samperdana atau IPO di tahun 2024. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yedna mengatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ada perusahaan plat merah yang masuk dalam pipeline IPO 2024. Ia menambahkan bahwa Bursa Efek Indonesia dan Kementerian BUMN secara reguler melakukan pertemuan karena ada nota kesepahaman antar kedua pihak. Kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan serta entitas anak usaha BUMN. Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirio Atmojo sempat menyatakan bahwa tidak ada perusahaan plat merah yang akan menggelar pencatatan samperdana pada 2024. Hal ini karena mempertimbangkan kondisi dan minat pasar. Sebelumnya, Kementerian BUMN berencana membawa anak usaha BUMN melantai di pasar modal pada tahun 2023 seperti PT Pertamina Hulu Energi atau PHE hingga PT Pupukal Tim. Namun, rencana itu ditunda lantaran kondisi pasar modal yang masih berfluktuasi. Adapun pada tahun 2024, pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada perusahaan plat merah yang akan melakukan pencatatan samperdana, salah satunya subholding PTPN yakni Palm Co. Sebagai informasi, sejumlah BUMN dan anak usaha BUMN di berbagai sektor telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Beberapa di antaranya yakni empat saham bank BUMN Big Caps yakni BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN. Kemudian di sektor infrastruktur dan konstruksi diwakili oleh sejumlah BUMN seperti Telkom, Wijaya Karya, dan Jasa Marga. Selanjutnya dari sektor energi seperti Pegas, PTBA, dan Pertamina Geothermal Energy. Tak ketinggalan dari sektor lainnya yakni sektor transportasi dan logistik yang diwakili oleh maskapai BUMN Garuda Indonesia. Sementara itu terkait IPO BUMN di tahun 2024, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meyakini perusahaan plat merah beserta anak usaha tidak akan kekurangan dana meski tidak menggelar IPO pada tahun 2024. Ia menyatakan bahwa tertahannya laju IPO pada tahun ini disebabkan oleh kondisi pasar modal yang cenderung wait and see. Oleh karena itu, Kementerian BUMN masih mencermati kondisi perusahaan plat merah yang berencana melantai di Bursa Efek Indonesia. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!